Intro Yang satu ini nih mengenai jalan tol yang di atas perairan Bali yang akan diresmikan pada 12 September mendatang jadi berbagai persiapan pun terus berlangsung jelang peresmian jalan tol di atas laut Bali memang belum bisa digunakan untuk umum namun pekerjaan terakhir seperti pemasangan CCTV alat pengukur angin dan toll gate pun sudah rampu nantinya tol dengan lebar 6 meter ini akan dibagi dua jalur untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 jalan tol sepanjang 12,7 km ini baru akan diresmikan 12 September mendatang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan selesainya pengerjaan tol maka jalan di atas laut Bali ini pun sudah siap dioperasikan Loh bukan janji gak hubungannya dengan janji ini malah lebih cepat lebih baik besok pun sudah bisa ini karena peresmian oleh Bapak Presiden tanggal 12 jadi besok pun sudah bisa selain sebagai akomodasi rombongan EPEC yang melintas dari arah bandara menuju Nusa 2 pada KTT Oktober mendatang tol ini juga berfungsi sebagai penunjang jalur transportasi pariwisata di Bali dengan tol yang menghubungkan Nusa 2 Ngurah Rai dan Benoa ini maka nantinya jarak tempuh pengguna jalan diprediksi akan lebih cepat memandangkan teluk Benoa dan hamparan hutan mangrove menghiasi perjalanan sepanjang jalan tol ini selamat kurniawan melaporkan selamat menikmati